Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang tutorial cara mengatasi memori internal yang penuh sebelum melakukannya kita harus ketahui dulu apa penyebab dari memori internal yang sering penuh ya kalau penyebabnya karena terlalu banyaknya file atau data yang berada di memori internal kita bisa melihatnya di sini ya silahkan benul buka menu ini setelan sampai sini kita cari ini ya penyimpanan ya ini disini disini bisa terlihat nah ini data apa saja atau file apa saja yang berada nih memori internal ini cara pertama adalah silahkan hapus data dalam caca ini ya ini hapus data dalam caca ini ini akan mengapus data caca untuk semua aplikasi ini kita oke begini ini 389 nah ini caranya begini tadi sudah saya bersihkan jadi tidak begitu berpengaruh ya tapi untuk langkah kedua adalah kita pindahkan file-file ini yang berada di memori internal ini ke ini ya ke kartu SD ya caranya kita buka ini file manager ini ini file manager nah gini lalu kita buka lagi ke adalah ini ke menu yang ini ya ke ini adalah semua file yang berada di memori internal kita bisa cek dimana saja data-data atau file yang lumayan gede misalkan di ini download di menu download nah ini ini adalah data-data yang berada di kartu di memori internal ini misalkan ini misalkan ini satu contoh saja ini ini kita pindahkan ya ini ke ini kita pindahkan ini ke letakkan dimana saja yang penting di kartu SD ya sampai sini ini kita tempel ini nah ini otomatis sudah berpindah ke kartu SD kita cek nah ini sudah tidak ada ini tidak hanya di menu download ya banyak sekali file-file yang berada di memori internal tapi tidak di menu download misalkan di ini file ini bahwa file ini ini tersimpan di memori internal ini kita bisa memindahkannya ke kartu SD caranya sama kayak tadi misalkan ini dipindah ini adalah video cukup gede ini ya klik pada ini kartu SD mau diletakkan dimana saja tidak masalah yang penting di kartu SD ya sampai sini lalu ini kita tempel yang paling bawah ini kanan bawah kiri bawah ini memindahkan ini oke sudah berhasil kita lihat ya nah ini sudah berkurang karena saya sudah memindahkan tadi selain disini biasanya ada yang ini di file-file kan ini ini silahkan kalian cek satu-satu oke langkah kedua adalah kita bisa menghapus semua data-data kita aplikasi ya kita kembali ke menu setting ini setelan lalu kita ke ini kelola aplikasi yang ini biasanya kalau yang cukup gede itu Facebook biasanya nah ini misalkan begini ini kita klik saja aplikasinya pada ini ini pada menu paksa henti angin style abut data kita klik pada hapus data ini bersihkan caca ya jangan hapus semua data kalau dihapus semua data otomatis nanti data semua di Facebook akan hilang yang artinya nanti kalian akan login memulai dari awal lagi ini kita ini bersihkan caca ini saja selanjutnya adalah kalau HP kalian adalah merk Xiaomi silahkan buka di ini ya aplikasi keamanan ini ya ini sampai sini sampai sini kita teruskan ke pembersihan lanjutan yang bawah ini ini adalah file-file yang tidak terlihat tapi ada di sini ini ya ini ini bersihkan sekarang nah ini seperti tutup blok ini ini tidak terbaca di galeri tapi kan ada file-nya lumayan gede 31,27 MB coba lihat nah ini lagi-lagi ada lagi ini log 10,49 MB kita hapus saja ini tidak terpakai ini dihapus pun jika tidak apa-apa hapus berkas secara permanen oke kita hapus oke sampai sini sampai sini sudah selesai terima kasih atas tontonnya segan dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih